Ketua IPW Partai Nasdaq Sulawesi Selatan, sekaligus Ketua Organisasi Tahun-Tahun IPP Partai Nasdaq, Dalam ini, secara resmi, saya menjagetkan Tata Yassir, Pari Yassir, sekaligus menghukumkan Tata Pari sebagai ketua IPW Partai Nasdaq. Ketua IPW Partai Nasdaq, sekaligus menghukumkan Tata Yassir, Ketua IPW Partai Nasdaq, sekaligus menghukumkan Tata Yassir, Bersama Tata Yassir, sekaligus menghukumkan Tata Yassir, D pulang, Allez mitrachtoth, Ketua IPW Partai melon Обutar akan bangkit asy Liu Googani, Kasih Hinta, akan menang sebesar-besarnya di 2004 lain dan bertambah-tabah. Saya mengucapkan berala rama rata lain, Ambulans dari DPW Bantuan Ambulans, Dari DPW Nasdaq DPD Partai Naskan. Terima kasih. Kita semua menjadi tanggung jawab pengurus, saya selaku ketua yang diamanahkan walaupun di SKT, pasti akan segera berbenah dan memperbaiki kekurangan-kekurangan apa yang ada di Partai Nasdem. Tidak ada perembangan khusus ini? Tidak ada, saya berharap bahwa seluruh pengurus Partai Nasdem sebelumnya untuk tetap bernasdem bersama-sama dan bagi yang tidak bekerja pasti kita akan memberikan, tetap memberikan peluang, melihat, mengkaji kembali untuk melihat dan apakah masih akan kita rekrut atau seperti itu. Ada yang mau disampaikan keren, harapan-harapan kita ke depan? Ya, yang pasti bahwa semoga Nasdem ke depan menjadi Partai yang lebih baik, lebih amanah tentunya dan kita berharap bahwa Nasdem menjadi Partai Garda terdepan yang melayani masyarakat. Dijelaskan kegiatan Kejana Ponto ini dalam rangka apa dan selanjutnya apa saja kegiatannya Pak? Kami Nasdem Sulawesi Selatan, pengurus-pengurus Kejana Ponto ini adalah dalam rangka pengukuhan Tata Paris menjadi ketua DPD Partai Nasdem Kejana Ponto. Kenapa seperti ini perempuannya? Karena di masa pandemi ini kan tidak bisa seperti kita kemarin-kemarin bikin di lapangan terus menghadirkan orang banyak karena kita harus laksanakan sesuai dengan protokol kejahatan. Terus yang kedua, perempuannya menemukan kantor baru Partai Nasdem yang mana tadi kita lihat sama-sama kemungkinan kita. Oleh karena itu, apresiasi DPW Partai Nasdem terhadap Kakak Paris untuk di DPD Kejana Ponto, maka DPW Partai Nasdem tidak datang juga dengan tangan kosong. Tapi membawa satu unit ambulans untuk diserahkan ke DPD Partai Nasdem Kejana Ponto untuk dimanfaatkan atau digunakan sebagai pelayanan masyarakat umum siapapun dia. Mau dia kader Nasdem, mau tidak, bukan kader Nasdem, mau pokoknya yang membutuhkan secara gratis. Harapannya sendiri untuk pengurus baru di DPD Kejana Ponto untuk jelang-jelang pilkada untuk 2024 ya? Apa harapannya ini? Kalau harapan untuk di DPD Kejana Ponto tidak mungkin kami menghukumkan Kakak Paris untuk menjadi ketua di DPD Kejana Ponto kalau kami tidak punya harapan besar terhadap Kakak Paris. Tetapi kalau untuk bicara pilkada ini kan mesti jauh. Seperti apa tadi yang saya sampaikan, bahwa duluan pemilu daripada pilkada. Maka untuk membangun rumah itu harus bikin dulu fondasi. Salah Kakak Paris akan pasti bisa merealisasikan dan saya tidak meragukan lagi. Walaupun saya tidak kenal baik Kakak Paris, tetapi setelah saya oke bahwa memang Kakak Paris patut diandalkan untuk ke depan. Terima kasih telah menonton!